Hai sahabat Nova balik lagi sama aku Maya kali ini aku akan ngajak kalian buat tahu apa sih pentingnya kita melakukan treatment untuk wajah kita nah pasti sahabat Nova itu punya banyak keluhan soal wajah terutama pada bagian kulit ya kulit wajah itu harusnya kita gimana sih untuk jaga biar kulitnya tetap cantik dan sehat nah buat tahu lebih lanjut jangan lupa untuk stay tune selamat siang Mbak Iya jadi aku tuh pengen konsultasi soal wajah aku dan pengen tahu di insta beauty titisi ini treatment yang paling cocok untuk wajah aku itu apa aja ya Mbak ya oke 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 jadi habis ini aku langsung konsultasi sama dokter aja gitu ya Mbak oke nah sahabat Nova sebelum melakukan treatment treatment dan tahu treatment apa yang paling cocok sama kulit wajah kita jadi baiknya kita harus konsultasi sama dokternya terlebih dahulu nah di insta beauty center ini kita bisa ungkapin nih sebenarnya kita tuh punya keluhan apa aja sih di wajah kita dan habis itu kita bisa dapetin perawatan yang yang cocok Halo selamat siang dok saya Mayang Halo Mayang saya dokter Reddy Putra oke dok jadi aku pengen melakukan treatment nih disini nah sebetulnya treatment apa ya mungkin cocok sama kondisi kulit aku sekarang untuk kulit kamu kamu konsumnya lebih ke arah mana nih kalau kulit aku kayak aku tuh ada keluhan keluhan tuh kadang kan suka muncul jerawat nah habis itu tuh muncul kayak bekasnya gitu dok dan itu bikin kulit aku lebih kuseng gitu baik kita lihat dulu kalau dari jerawat muncul jerawat gitu beruntusan ya mungkin memang dari tipe kulit kamu nih kulit kamu itu tipenya normal to oily jadi mengarah ke arah oily jadi timbul penumpuan-penumpukan lemak yang akhirnya menyebabkan pori-pori sehingga menyebabkan jerawat untuk itu kita bisa treatment dengan insta glow laser dimana fungsinya dia selain mengurangi dari produksi minyaknya dia juga bisa bantu mengecilkan pori-pori dan bikin wajah lebih glowing lagi oke iya sih emang kadang suka muncul beruntusan gitu juga sih dok itu bisa pakai treatment itu ya betul banget dan sebelum kita lakukan insta glow laser lebih baiknya kalau kita melakukan facial juga oke jadi facial kita basic dari setiap treatment adalah facial jadi kita bersihkan dulu wajahnya secara keseluruhan kita angkat komedonya dan kita buat wajah untuk siap dipersiapkan treatment selanjutnya oke jadi urutan treatment aku nanti itu adalah facial baru nanti insta glow laser untuk mengatasi wajah oke deh langsung aja kali kita oke yuk oke sahabat Nova kali ini aku akan langsung aja nih untuk treatment yang pertama adalah treatment facial jadi mau tahu nggak sih perubahannya itu seperti apa terus tadi aku juga udah ceritakan keluhan-keluhan aku ke dokter jadi kita lihat hasilnya teman-teman tadi aku udah konsultasikan sama dokter Rudi nah beliau menyarankan aku untuk ambil beberapa treatment tools nah treatment yang pertama adalah red carpet oksigen facial Oke akan ada beberapa treatment cuma jadi pastiin untuk tonton terusnya see ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati